Al-Fatihah 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 Ini aku Ini aku yang berlaku Ini aku yang berlaku Ini aku yang berlaku Ketika saya bersyukur Tambah nikmatinya Tapi ini orang bersyukur Diancam kelawan buntu yang pedih Contoh, aku kali pak Ami seno, pak sukeng, kali ibu viana Mau ke masul, mau ke banyak teh Gelasnya gelas gede Kalo kali pak sukeng Mau ke masul, tipe rahapi Tipe nikmat, tipe nunjuk Maturnowun pak sukeng Maturnowun bu viana Ketika saya gelam bersyukur Lah syukur siapa Syukur itu definisinya adalah Niki ngintikan ini Tafsir al-misbah Syukur adalah Menerima yang kecil Nganggepe gede Dan memberi yang gede Nganggepe kecil Ketika jawa Si jenengi syukur kue Nampak Barang Sing cilik Nikmat Sing ketone cilik Tapi nganggepe barang Sing gede Banget Men ngapa? Men gede Terimakasih Men gede Maturnowun Dan memberi yang besar Ngawe Sing gede nganggepe Sing cilik Men ngapa? Men orang gampang diinget-inget Orang gampang dieling-eling Jendur orang Itu definisi Bersyukur Ketika saya oleh Pak Suga Mas Ulin Nggak Pak Ibu Fiana Mas Ulin Nggak Bu Jenengan takparingan Bagus segelas ketika saya tampak dengan lapang dada, saya tampak dengan senang hati kemudian saya rahapi saya nikmati dengan penuh sukacita Bismillahirrahmanirrahim ini contoh loh, contoh ini aku lombok ngelak ngelak si orang, contoh contoh contoh, contoh contoh, praktek, ujian, ujian, praktek ketika saya oleh Pak Sugeng, saya diberi banyak satu gelas, kemudian saya nikmati rejeki ini Allah, jangan timubah, jangan timubah rejeki dari Allah cuma lantaran Pak Sugeng ini yang perlu kita pahami, rejeki saking gusti Allah cuma mudahnya rejeki, butuh yang jenengnya lantaran lantaran kanca batir, ya bisa lantaran usaha, usaha pun kututuwe kanca batir kututuwe channel, kututuwe kanca batir usaha butuh orang lain ya, rejeki dari Allah betul rejeki saking Allah leres tapi tiba nih rejeki butuh yang namanya lantaran aja kayak tembangani bocah siki langit-langit bisakah engkau turunkan duit penyongoran datang ngepet ngepet dong kulmu nganten rejeki dari Allah tapi butuh lantaran usaha rejeki saking Allah betul lerejeki orang melulu perkara duit kanca batir anak sing soleh rejeki anak sing pinter ngaji rejeki kanca batir sing gelem guyu perukun rejeki duit tangga pada pengertian rejeki Allahumma nggeee rejeki dari Allah betul tapi tiba nih rejeki butuh yang namanya wasillah wau rejeki dari Allah banyu banyu ini pengeran banyu ini gusti Allah ondini gusti Allah maksudnya kepriwe gustali ya orang kawai ondini maksudnya kacang hijau kacang hijau sing nukulah ken gusti alo wijen sing nukulah ken gusti alo roti gantum gantum sing nukulah ken gusti Allah tiba nih roti tengah jengi gantum butuh petani gantum butuh tepung gantum teri bungi-bungi baru dikawai roti butuh masak koki utawa sing gawai lapisan gudul barokai tangan paksu menungguh menungguh warga tiba roti tengah jengi gula dari Allah kabih banyak Allah rezeki Allah tapi tiba rezeki butuh lantaran petani gantum dan sebagainya dari Allah diolah oleh menungsa tambah nikmati bukti ini apa ketika pak sugeng monggo masulin saya terima kobil tuh saya terima akhirnya dengan seperangkat lak sholat dibayar tungai saya terima saya nikmati saya cicipi saya nikmati saya rahabih dengan sukacita paksu geng buk vianasi nyawang artinya melu seneng ngeksin awet ini seneng ngeksuk ngundang maneng Allah humah merganessin awet artinya kadung seneng kaya dene ibu ibu neng wanasri ibu dene jeruk lagi kulon jenengan masak kemudian misalnya undi-undi lah undi-undi gawe undi-undi ngarah telung telung hatu siji telung ibu siji ngake susan ngake banget iya lah tanggan yang dipangganda kan orang mungkin akhirnya bagi-bagi bagi-bagi karotang gane lah ketika ibu diparingi undi-undi ngarah sepiring monggobo nikah dende katalam dulilen jeneng teparengi sepiring 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 sing nampak hati seneng dinikmati dengan lapang dada lah lah ketika jeneng sing awe kerungu sing diberi maturnuhun terima kasih dinikmati dengan lahap sing awe hati seneng esok anak panganan maning bakal le aweh maning mergane sing awe hati ne kadrung seneng beda ketika tidak mau bersyukur orang gelam nampak orang gelam menerima orang gelam bersyukur bakal apa waw ayat Allah nanti karena inna azab bila syadid sak temene bendune Allah bakal pedih bakal menyedihkan ketika ibu memberikan satu piring makanan kepada tata tangga kita malah oleh tetangga orang gelam bersyukur malah dice misal alok kaya barah 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 bed dada dada dinyek sing awet ati gelak nengis gelak ngeesok kena panganan orang bakal awet maning mereka sing awet ati kadrung gelak kue sakang tembung lah insya kartum syukur tambah nikmat soalike wala ingga wartum orang gelam bersyukur apa inna azab bila syadid diancam kelawan bendune gusti Allah kue pada-pada menung saat zamannya ketika orang gelam syukur nikmat gusti luar biasa ini aku lho contohkan bopo sugel ibu viana kagungan putra tiga ini berarti di kevin nomor bajeng anak pertama luar biasa ini luar biasa sampun ngansik remaja meh remaja di penekitan kelas sekawan SD luar biasa masyaallah di calonnya gede duur kayak nyong oke jaman nyong cirik nyong di duur bu cuman gara-gara kakean serayu dari mantan kering ya ngarei pasir alhamdulillah ini kalau mantur bahwa peng ngalem kubur kue kabe pedot ngamalik mong kepengi cuci orang bisa urip maning tapi wong ngalem kubur kepengi urip buatan saget mulanya wong ngalem kubur siki bisa meng ngenteni ngenteni ganjaran ngalem dunya sing dikirim seka ngalem dunya termasuk kevin adalah tabungan wong tua dunya akhirat deposit wong tua dunya akhirat yang masuk kevin adalah anak sing di arab arab dong ane nang wong tuan dunya tekan ngalam kubur yang benjang wong tua kabe pedot ngamalik wong mati kabe pedot ngamalik orang ting ibadah apa orang ting gawe ganjaran apa apa ilah nintalasin kejabat telung perkara idam idam adab 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 in qod amaluhu illa min zalatin sadaq din jariya au ilmin yudha fangu bihi awal din salih yad ula awal awal